assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel wong keton yang baik video kita kali ini adalah membahas tentang cara bagaimana membuat thumbnail yang mudah dan menarik seperti saya bilang tadi bagaimana cara membuat thumbnail yang mudah dan menarik klik disini kita butuhkan adalah tentunya HP Android ya HP Android dan kemudian kita buku butuhkan lagi ini aplikasi fitart ya fitart dan pixel-like ini bisa kita download dulu di Playstore nanti baru kita proses pembuatan Bagaimana itu prosesnya yuk langsung aja ikuti videonya Oke sobat langsung aja kita buka aplikasi fitart nya ya kemudian langsung pilih tanda plus nah langsung cari foto yang mau kita edit ya kita hilangin background nya ada di belakang ini aku pilih foto yang pakai baju merah lain aja ya ini abaikan ini iklan ya Nah udah masuk kita di aplikasi kita pilih gambar gunting ya gambar gunting langsung langsung kita pilih lagi yang Hai gambar orang ya Hai masih proses Hai nah udah ini tinggal kita Hai tandain di pinggiran Hai pada foto saya ya ini fungsinya biar foto saya itu enggak hilang nanti nah itu udah kita tandain tinggal ada lebih sedikit ini kita hapus ya sob nih samain sampai ke pinggiran foto saya itu ini agak lamanya disini ya edit fotonya Oke kalau sudah rata seperti ini ya udah bagus terus tampil ini nampaknya ya udah rapi sedikit lagi ini tinggal dihapus lagi Hai nah seperti ini aja udah cukup nah kalau udah selesai seperti ini klik panah yang ke arah kanan ya kanan dia keluar keluar lagi baru kita simpan ya Hai simpan di galeri kita buka lagi aplikasi piksel lednya ya nih langsung kita ubah dulu customnya di ke YouTube channel nah udah seperti ini bentuknya kita masuk ke foto yang tadi ya kita ambil ke foto tadi ke profil tadi nah ini ada udah ditandai dari pipa ya Nah udah masuk ini langsung aja nih kita letakkan posisinya yang bagus di mana nah nah seperti ini udah cocok sini biar nggak kelihatan dibawahnya itu ada potongan agak dibesarin dikit Hai nah setelah itu kita pilih stroke ya kemudian dihidupkan stroknya itu bisa kelihatan ya dia pinggirannya berwarna putih nah biar jadi Hai foto kita tuh lebih jelas kelihatannya Hai selanjutnya kita bikin teksnya ya teksnya kita klik aja disini buat Hai cara membuat Hai kalau kepanjangan nanti nggak bisa diatur ya biar kita dua kata aja nanti kita tempatkan di sini aja ya kita susun nanti kata yang kedua nah kita cari warna yang terang ya nih aku pilih warna kuning kemudian kita kasih strok lagi biar dia jelas tulisnya nih stroknya warna hitam kita agak tebalin dikit nah ya seperti itu ya bisa dikit biar enggak biar kelihatan Ayo kita klik lagi teks kemudian pilih gambar tuh fingsil itu kemudian kita tulis lagi Thumbnail YouTube Hai kita susun lagi ya di bawah cara membuat tadi ya Hai ini kita atur dulu penempatannya kayaknya cocok disini ya jadi nggak masih bisa kelihatan kita kecilin juga kita kita susun dulu biar rapi Hai kemudian kita beli warna hijau ya untuk thumbnail YouTube nya warna hijau kemudian kita kasih strok ya biar kelihatan tulisannya ya kita tebalin kemudian kita atur lagi yang terakhir ini di bawah sini ya ini kita buat dulu teksnya kayaknya cocok disini kita buat mudah dan menarik oke udah jadi ya kita taruh di bawah sini aja ya lalu kita beri warna juga ya beli beri warna ya kita atur dulu tulisannya tulisannya udah selesai lalu kita beri warna merah warna merah kita centeng lalu kita kasih stroke juga stroke ya stroke ini kita hidupin dan kita agak tebalin dikit warna hitamnya biar kelihatan jelas oke sahabat seperti itu ya seperti kalian lihat ini cukup mudah dibuat dan cukup menarik ini kita kunci dulu biar nggak bergerak lagi ya nah seperti itu sobat nanti langsung aja di simpan di galeri agar nanti waktu di mau di upload di YouTube nanti kalian bisa pilih thumbnailnya di lewat file ya untuk menyimpan di galeri langsung aja nanti dipilih di titik 3 yang di atas itu nanti ada tulisan export langsung aja di klik export disitu ya oke sobat gimana tadi cara pembuatan thumbnailnya cukup mudah kan ini cocok sekali bagi kalian termasuk aku YouTuber pemula untuk membuat thumbnail yang menarik karena thumbnail itu sangat penting sekali ya jadi orang itu tertarik melihat video kita semoga bermanfaat untuk kalian saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton jangan lupa subscribe channel Wongki Tonian baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih